Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi di channel babi kembar sore ini papi mau ngecek Innova bensin ya tahun 2012 yang udah euro ini dia ini kita lakukan tune-up standar dulu ya teman-teman ya yang pertama ya kita bersihkan dulu filter bensinnya kemudian kita bersihkan bagian throttle kita bersihkan juga bagian injektornya satu persatu tapi papi enggak satu persatu ya sahabat ya tapi punya trik sendiri punya cara sendiri membersihkan injektor empat-empat ini tanpa dilepas oke kemudian kita lanjutkan untuk mengecek bagian busi atau spar flaknya kemudian air cleanernya kita semprot kita bersihkan ya oke teman-teman ya oke kita pertama-tama kita buka dulu ini host atau selang ini ya selang dari saringan udara menuju ke throttle body kita buka dulu kemudian kita lepas satu persatu businya oke teman-teman lanjut ya ini tapi nggak bisa langsung siaran langsung ya karena apa karena alat repot papi ketinggalan ini sekedar ini aja kita lakukan sesuai dengan cara papi ya Oke pertama kita buka ini kemudian kita cek businya Oke lanjut teman-teman filter bensinnya udah kita buka ya kemudian koilnya kita buka setelah itu kita buka businya satu persatu ya lanjut ya teman-teman ya tadi papi buka businya papi buka kok muter-muter terus ternyata ada yang bermasalah teman-teman nah sahabat kembar sahabat otomotif ternyata busi di bagian nomor satu dua dan tiga itu kendor Hai tapi lebih coba ke busi yang ini bisa nah tadi posisi kayak gini teman-teman ya tapi buka businya itu 12 dan tiga kemudian yang empat itu kendor juga tapi menggunakan kunci nah sekarang udah minta papi ganti sih businya ini kan ceritanya mobilnya baru dapet dia minta di tune-up bagian-bagian apa semuanya pokoknya minta di tune-up tenaganya boros kemudian tidak ada apa bahan bakarnya boros kemudian tidak ada tenaga ya tenaganya kurang ini coba papi lakukan tune-up standar dulu ganti busi kemudian bersihkan filter ya nanti kalau lebih bagus lagi kita kuras tenginya temen-temen ya Hai setelah nanti kita pasang semua busi bang baru yang baru kemudian kita lakukan pembersihan injektor tanpa tanpa melepas injektor satu-satu Oke bagaimana caranya ikuti terus channel papi kembar ya Oke sahabat kembar jangan lupa di subscribe like share dan komen apabila video-video papi ini bermanfaat dan berguna untuk orang lain nah disini juga papi lihat ya berada yang bermasalah juga ini bagian baut locker cover ya ini positif patah ini ini patah ditutup pakai lem itu ada tiga bagian ini kemudian yang ini nah ini bagian tersulit ya temen-temen ya apabila patah bagian tutup locker ini dielah salah kemudian kita bukanya juga agak susah biasanya dia ngancing nah kemungkinan besar mobil ini dijual karena permasalahannya di sini mungkin rekomendasinya suruh ganti ini tadi dexel ya gitu kalau kalau dealer-dealer Toyota dia kamu ribet penting estimasi ganti gitu oke semua dari cek air aki air washer kemudian power steering fluid kemudian air radiator engine oil minyak remnya itu sudah papi cek semua sekarang baru kita rapikan kembali pemasangan bus yang baru ini dapat dipasang bus yang baru ya nanti kita kencangkan kita rapikan lagi setelah itu kita cuci bagian injektornya bagaimana caranya ikuti terus lanjut teman sahabat ini cara apa membersihkan dipetel bensin ya kita gunakan apa balok dan pukul-pukulkan kita gunakan pelan-pelan sampai dia kotorannya keluar seperti ini ya teman-teman lihat nih Hai sudah udah mulai lumayan bersih ya udah lumayan bersih jangan lupa juga kita bantu dengan carbo cleaner kita semprotkan bagian dalamnya supaya dia kotoran yang di dalam itu rontok nah ini dia hasilnya teman-teman ya oke setelah ini kita pasang kita pasang kemudian kita lakukan penyusian injektor Oke lanjutkan teman-teman Oke sahabat kembar setelah kita pasang kita pasang klem selangi ya Oke ini nanti larinya ke sini teman-teman ya ini dia nanti kita lepas bagian yang sini kita lepas bagian sini oke maaf ya teman-teman ya kalau apa videonya agak goyang-goyang nggak ada kameramennya setelah dilepas kita simpan ya jangan sampai hilang kemudian bagian yang ini yang output dari apa output dari filter itu kita masukkan ke bagian kita masukkan ke ini ya ke botol aqua ya biar nanti posisi hidup dia masuk ke dalam botol aqua kemudian itu kita pasang selang yang di bagian sini kita pasang selang ya itu berhubungan langsung dengan carbo cleaner Oke coba kita pasang dulu ya Oke sahabat kembar sahabat otomotif ini ada Fabi pasang ya ini botol aqua yang gede kita masukkan selang yang bagian out dari filternya tadi udah dibersihin nanti habis dibersihin nanti dia kotorannya masuk lagi ke sini nah bagaimana caranya membersihkan injektor ini empat-empatnya tanpa di ini ya tanpa dibuka tanpa di lepas karena kalau dilepas banyak yang dicompot banyak yang dibuka tapi langsungkan di sini tapi gunakan ini nah ini ya ini selang udah dimodifikasi udah di tali-talinya sampai anjur kayak gini talinya ya kemudian bagian selang ini nanti kita pasang di sini ya pasang di sini kemudian kita pasang di carbo cleaner ya di carbo cleaner yang ini sih yang bagus ya yang warna kuning ini yang bagus sebenarnya dia cepet banget bersihnya sedangkan carbo cleanernya udah habis Oke udah habis kita gunakan yang ini aja seadanya carbo cleaner juga nanti kita pasang ya sambil di starter di hidupan kemudian kita tekan ininya Oke bagaimana caranya ketik terus simak terus ya nanti kita minta bantuan ke orang yang punya ataupun teman terdekat nah begini dia sahabat caranya kita pasang ya Oke ini dia ya sudah selesai kemudian kita pasang di sini pasang di sini pasang di sini oke oke seperti ini sahabat ya jangan lupa di tali nanti kalau tidak di tali bisa lepas ya karena tekanannya lumayan kencang kemudian ini pasang di bagian kabel cleaner kemudian kita hidupkan ya … … … … … … … gas gas hop oke ini lepas ya temen-temen ya tangan satu jadi harus dipegangin ya coba kita apa kita ulangin lagi oke kita lanjut ya ini ada yang megangin iya bang hidupin lagi dah up udah selesai ya temen-temen ya nanti kita tinggal pasang lagi seperti semula dan kita hidupkan oke sudah selesai ya sahabat ya udah udah lumayan enak tarikan gasnya udah endeng Insya Allah sih kayaknya udah normal ya tadi sih enggak enggak seperti ini dia tarikan gasnya berat ini udah enak kan udah enakan ya oke sepedulah caranya ya temen-temen ya cara membersihkan injektor tanpa melepas dari ininya ya dari dexel selang injektornya kita lepas kemudian kita pasang seperti tadi ya nggak usah repot-repot kita lepas satu persatu kemudian di tes satu satu itu tidak perlu oke kita cukup lakukan seperti tadi semoga bermanfaat buat temen-temen semua sahabat otomotif terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati